Pemirsa Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad meluruskan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mengaku kerap dihianati. Dasko mengklaim pernyataan Prabowo Subianto ini sesuai dengan kejadian yang pernah dialami. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan maksud pidato Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang mengaku sering dihianati dan dibohongi. Pidato itu disampaikan Prabowo Subianto dalam perayaan hari ulang tahun ke-15 Partai Gerindra di kantor DPP Partai Gerindra Jalan Harsono RM No. 54 Jakarta Selatan pada Senin 6 Februari 2023. Dasko mengklaim pernyataan Prabowo Subianto itu sesuai dengan kejadian yang pernah dialami. Meskipun demikian, Dasko enggan membeberkan persoalan apa saja yang menyebabkan. Ya begini apa yang disampaikan Pak Prabowo kan secara umum ada beberapa kejadian yang namanya politik yang dinamis itu ya jangankan pembicaraan risan. Kadang-kadang apa yang tertulis juga bisa meleset. Nah oleh karena itu Pak Prabowo selalu mengajarkan kepada kami bahwa politik itu harus mengikuti realita. Jadi jangan kemudian kita menjadi baper karena kemudian ya ini kan berapa kali juga ada yang tertulis menyatakan ini itu tapi kemudian gak ditepati. Ataupun pembicaraan risan kan seringkali begitu. Pak Prabowo mengajarkan kepada kami selalu untuk ia berbesar hati. Yang penting kita gak begitu kan begitu aja. Prabowo Subianto yang juga menjabat Menteri Pertahanan Republik Indonesia merasa dihianati. Dasko mengatakan Prabowo Subianto selalu mengajarkan kepada kader Gerindra bahwa berpolitik harus selalu mengikuti realita. Oleh karena itu menurut Dasko tidak boleh terbawa perasaan atau baper dalam berpolitik karena pasti ada saja perjanjian yang tidak ditepati. Sebelumnya diberitakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku sering dibohongi dan dihianati selama terjun ke dunia politik. Para kader dan pengurus Gerindra yang hadir mendengarkan dengan seksama saat Prabowo Subianto mengatakan hal tersebut. Prabowo Subianto lantas berterima kasih kepada kader Gerindra yang masih memberikan kepercayaan kepadanya hingga saat ini. Prabowo Subianto berkomitmen tidak akan mengecewakan kepercayaan para kader Gerindra serta rakyat Indonesia. Tim Liputan Berita Garuda TV melaporkan. 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 Terima kasih.